Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar temanku semua Semoga selalu sehat dan bahagia ya Jumpa lagi di channel yang baning Di video kali ini kita bikin cemilan lagi Karena kemarin kita sudah bikin cemilan yang hot Atau pedas-pedas Sekarang kita ganti cemilan yang manis-manis ya temanku Hari ini kita akan bikin martabak manis Ini resepnya sangat gampang Bahannya juga sangat mudah dicari Jadi bagi kalian penasaran Seperti apa cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Tapi bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel baning Oke subscribe sekarang Pertama kita siapkan peralatannya Disini ada mangkok, whisk atau pengocok telur Kemudian ada saringan dan juga sendok Selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya ya temanku Untuk bahan-bahannya disini baning menggunakan 2 saset bembeng dering Kalian bisa ganti dengan coklatos ya Kemudian ada tepung terigu Ada gula pasir Baking powder Soda kue Garam Dan juga 1 butir telur Kemudian ada 130 ml air Langkah selanjutnya Ini kita akan masukkan 2 bungkus Bebeng-beng deringnya Kedalam mangkok ya Nah ini sudah masuk Bebeng-beng deringnya Selanjutnya akan kita tambahkan Dengan tepung terigu Untuk tepung terigunya Disini baning menggunakan 10 sendok makan Tapi disini baning saring terlebih dahulu ya teman-teman Ini agar tidak ada yang menggerindil tepung terigunya Jadi kita ayak pakai saringan seperti ini Ini karena saringan baning kecil Jadi baning bertahap ya Pokoknya ini totalnya itu ada 10 sendok makan Nah ini tepungnya sudah selesai Selanjutnya kita tambahkan dengan soda kue Ini setengah sendok teh Kemudian baking powder juga setengah sendok teh Ini kita ayak lagi Selanjutnya kita tambahkan 1.4 sendok teh garam Dan 2 sendok makan gula pasir Kita juga masukkan telurnya Ini kita ceplok ya langsung saja Kemudian kita juga tambahkan dengan 130 ml airnya Nah ini semua bahannya sudah masuk ya teman-teman Selanjutnya kita awis atau kita kocok Menggunakan ini pengocok telur ini Tapi bagi kalian yang tidak punya pengocok telur ini Juga kalian bisa menggunakan garpu ya Ini disesuaikan saja Gak apa-apa sama saja yang penting Nanti kita kocoknya sampai rata Dan hasilnya seperti ini Selanjutnya nyalakan kompor Kita gunakan api kecil saja Kemudian kita masukkan teflonnya ya Disini baning menggunakan free pan dari stand cookware Kemudian kita aduk kembali adonannya Sebelum kita tuang ke pancinya atau wajannya Eh ke teflon atau wajannya Maksudnya ya temanku Masa panci Maafkan baning Sakin semangatnya Nah setelah itu kita ratakan pinggir-pinggirnya seperti ini Biar seperti martabak terang bulan Atau martabak manis yang di amang-amang ya Tepinya kita beginiin teman-teman Namanya apa ini Nah ini sudah selesai ya Selanjutnya kita tunggu Kita masak sampai dia keluar gelombongnya Nah ini sudah muncul ya gelombong-gelombongnya teman-teman Selanjutnya Kalau sudah begini Kita akan tambahkan gula pasir Ini secukupnya saja ya Karena ini juga sudah manis Banding cukup secimit Atau apa ya bahasanya Sejumput saja Dan selanjutnya akan kita tutup Kita masak sampai dia matang Nah ini sudah matang ya temanku Permukaan atasnya sudah kering Sudah tidak ada yang basah ya Kita lihat Nah benar kan Ini bawahnya juga Aduh udah matang Nggak lengket Selanjutnya akan kita angkat Kita pindahkan ya Kenampan Selanjutnya kita tambahkan dengan margarin Ini baning menggunakan 1 sendok teh margarin Ini 1 sendok tehnya munjung ya temanku Kalian bisa tambahkan lagi sesuai selera Jika ingin asin gurih lagi Dan kita ratakannya Dan jika sudah rata seperti ini Selanjutnya kita akan beri topping Untuk disini Topingnya baning menggunakan keju Jika teman-teman ingin menggunakan seres Ataupun seperti yang di amang-amang ya Ada ketan hitam itu boleh banget Jadi disesuaikan dengan selera saja Nah setelah itu Kita kucuri dengan kental manis ya Berhubung baning stoknya Nggak ada Jadi baning tidak menggunakan Tapi alangkah baiknya dikasih air kental manis Agar lebih merekat toppingnya ini Nah selanjutnya kita bagi dua seperti ini Kemudian kita lipat Baru deh kita Atasnya itu kita tambahkan lagi dengan margarin Kita oles-oles ya Nah setelah dioles rata seperti ini baru Kita potong-potong Dan siap untuk disajikan Nah bagaimana temanku Gampang sekali kan Cara membuatnya Ini sangat cocok ya Buat cemilan keluarga di rumah Jadi Selama stay at home ini kan Kita Nggak bisa kemana-mana Jadi alangkah baiknya Kita bikin jajanan sendiri di rumah Oke sekian dulu video dari baning ya Semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share video baning ini Ke seluruh media sosial kalian semua Terima kasih Sudah menonton sampai selesai Jangan lupa untuk tetap bersemangat Tetap berfikiran positif Dan sampai jumpa di video baning selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa